Hai assalamualaikum Hai semuanya kembali lagi di channel aku emang Soeharno di video kali ini aku mau masak-masak bareng sama mama aku untuk persiapan nebaran besok apa aja yang aku masak stay tune terus jangan lupa kalian subscribe channel aku supaya aku makin semangat buat video-video aku berikutnya thank you nah yang pertama aku mau masak cemilan dulu buat anak-anak aku yaitu aku mau buat pisang goreng disini pisangnya aku pakai pisang uli dan aku potong kecil-kecil ya mam aku nggak kayak satu-satu gitu atau aku salur-salurin atau aku panjangin gitu biar ini gampang dimakannya sama anak-anak jadi di lebaran kali ini yang maham aku ama mamaku nggak buat ketupat tapi buatnya lontong karena harga kulit kupatnya mahal ya jadi kita buat lontong aja gitu dan disini lontongnya kita presto biar lebih cepat matangnya dan disini kita juga mau buat opor ayam jadi opor ayam aja campuran dengan telur dan nanti mau dikasih kentang juga jadi disini cuma dua menu aja di lebaran kali ini yaitu popor ayam dan lontong nah ini dia lontongnya udah matang udah diangkat sama mamaku disini aku ngebantuinnya cuma gerecokin aja ya jadi penonton aja sama yang nge-shoot nge-shoot habis mamaku tuh kalau misalnya dibantuin kadang tuh itu kayak kayak gimana ya enggak serp gitu aja Oh pekerjaan ini ah nggak suka deh gitu kurang rapih begitu kalau mamaku jadi kayaknya tuh enggak serp di mata dia apa aja tuh salah gitu nah disini mamaku aku lagi buat bawang goreng ya buat bawang goreng buat nanti taruh di atasnya opor tuh lanjut dengan menumis bumbu-bumbu opornya nah ini bumbu opor yang aku tumis ini bumbu opor yang kita bikin sendiri alias tambahannya karena kita udah beli di pasar sebungkus gitu nah ini dia udah beli di pasar cuman kan kita bikinnya agak banyak takut kurang jadi ditambahin sama bumbu bikinan kita sendiri lagi kalau misalnya bumbu pasar semua suka kadang enggak enak sih jadi kita tambahin sama bumbu kita aja gitu Oh iya mama mama di rumah untuk persiapan lebaran besok masak apa aja bisa tulis bumbunya hingga benar-benar terlalu matang ya mams nanti kalau misalnya enggak terlalu matang itu akan bau dirinya sendiri alias languk lah ya kalau dibilang gitu nah ini masukin ayamnya satu persatu Oh iya aku beli ayamnya itu sekitar dua ekor harga perekornya adalah Rp30.000 kalau nggak salah Rp30.000 kalau misalnya di pasar itu harganya Rp40.000an ke atas ya itu pun kecil gitu kalau aku belinya bukan di pasar tapi aku belinya di Prima Fresh di daerah mama mama di sana ada nggak yang namanya Prima Fresh kalau misalnya ada berarti tahu gitu kalau aku ada di daerah aku Prima Fresh kalau misalnya ada kalian bisa komentar di bawah ya kita tumis ayamnya dengan bumbunya secara bersamaan biar meresap bumbunya ke dalam ayamnya juga dan ayamnya juga agak lebih matang gitu nggak terlalu mentah selalu ya pada saat masak kita selalu lap lapin selalu bersihin jadi nggak terlalu numbuk banyak nanti pada saat terakhirnya gitu kalau siapapun walaupun itu mama aku ataupun aku sendiri sama gitu nanti kita akan pindahkan opornya ke dalam panci ya gitu setelah kita tumis nah ini ini santannya udah ada di panci jadi nanti kita tuang ayamnya ke panci tersebut biar ada kuah-kuahnya gitu karena kita kan enggak masak sayur ketupatnya atau lontongnya kita cuma pakai opor jadi opornya nanti kita kasih kuah gitu agak lebih banyak biar enak gitu buat dimakan pakai lontong dan ketupat di sini sih ini masaknya sederhana ya cuma dua menu tapi ribet juga gitu prosesnya jadi jangan dikata nggak ribet pasti ribet tapi yang namanya masak pasti ribet ya mam ya pasti ribet dengan bubuk bumbunya itu jadi kita jangan apa ya meremehkan ya kalau misalnya IRT itu bekerja gitu di rumah walaupun mereka di rumah aja tapi kesibukan mereka melebihi dari orang-orang yang bekerja di kantor atau di tempat lain karena uh pastinya banyak ya pekerjaannya pasti ibu-ibu juga udah pada tahu apalagi yang namanya IRT sambil bekerja wah itu bener-bener double ya aku tuh ngerasain banget yang namanya kita tuh kerja sambil ngurus di rumah gitu tapi alhamdulillahnya aku deket sama orang tua jadi masih bisa lah anak aku dijagain pada saat aku kerja jadi mereka sama orang tua aku aku enggak terlalu percaya dengan orang lain ya takutnya yah namanya kita kerja apalagi dulu aku tuh kalau kerja tuh sampai sore ya jadi takutnya ya gitu deh udah pada tahu sendiri lah gitu kalau sama orang tua sendiri kan kayaknya lebih aman lebih tenang gitu tapi aku sekarang kerjanya udah nggak tahu sampai sore cuma sampai siang aja sih kenapa jadi curcol ya curhat colongan ya udah kita balik lagi ke videonya ke intinya ini adalah disini aku masak opor aja dan lontong aja gitu dimasukin seasoningnya yaitu kayak garam gula kaldu jamur dan lada sedikit gitu nah disini aku mau tata dulu lontongnya lontongnya di keranjang supaya lebih rapih aja dan nanti lebih mudah didikmatin sama keluarga di rumah keluarga semua kalau di tempat aku enggak aku potong-potong dulu ya ditaruh di tempat gitu tapi aku biarin begini aja jadi nggak terlalu kering pada saat nanti dimakan dipotongnya dadakan aja pas makan lalu dipotong nah ini isinya tuh ayam telur kental udah gini aja sederhana tapi nikmat bersyukur aja ini tuh belum matang ya kita cicipi dulu rasanya tuh seperti apa sekali lagi semua sesuai selera ya yang sukanya asin-asin yang sukanya agak manis-manis gitu kalau aku sih biasanya sukanya ya gurih ya gitu jadi nggak manis nggak asin juga kalau aku tadi nyobainnya kurang garam ya agak hambar jadi kayak nggak ada rasanya jadi aku mau tambahin garam gitu kadang mama gitu lagi gitu lagi kenapa sih belakangnya selalu pakai gitu jadi mama aku tuh kadang gini kalau misalnya masak ah cobain mel mel cobain gitu jadi udah sebenarnya menurut aku tuh udah pas-pas aja jadi dia tuh selalu minta cek gitu kalau misalnya udah nih kurang garam apa kurang gula gitu kalau mamaku gitu lagi nggak apa-apa lah ya memang aslinya begitu nah disini kita mau buat apa namanya sambal goreng gitu karena opornya tidak pedas karena anak-anak juga pasti makan jadi kita bisa yaitu dengan buat sambal goreng sambal goreng terasi kita blender dulu cabai-cabainya semua yaa nah ini tuh blendernya enggak tahu kenapa apa namanya airnya suka-suka keluar dari bawah entah mungkin udah rusak perlu di servis tapi nanti aku coba aku bawa ke tukang servis nah ini dia cabai yang udah blender tadi tadi aku blendernya pakai air gitu jadi nunggu airnya menyusut dulu baru nanti kita tambahkan minyak goreng agar menjadi sambal goreng jangan lupa masukkan terasinya karena sambal goreng terasi jadi enggak terlalu banyak ya opornya juga udah jadi aku taburin bawang goreng ya biar agak wangi nah ini airnya udah menyusut kita tambahin minyak goreng aku minyak gorengnya agak banyak ya enggak terlalu sedikit jadi bener-bener kayak sambal goreng lebih enak kayaknya kalau misalnya agak banyak minyaknya ya enggak laid-babnya udah seles up sekolah dan bahwa undangnya ada juga suurak 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 Hai nah sambal gorengnya udah jadi jadi udah jadi semua ya sambal goreng udah jadi overayam udah jadi lontong udah jadi udah perfect semuanya tinggal dinikmati tadaaa terima kasih yang udah nonton channel aku sampai akhir semoga bermanfaat dan menginspirasi bye bye